Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum memulai pelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa di dalam hati dimulai Selesai Alhamdulillah Semoga apa yang kita doakan hari ini Dijabah oleh Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita ya Yaitu tentang bab 5 Kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Apa yang dimaksud dengan kerjasama ya Ada yang masih ingat kerjasama itu apa? Ya kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang atau orang per kelompok Untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu ya Itu kerjasama itu kerjasama Nah kemarin kita juga sudah menyimak bahwa kerjasama itu sangat penting di dalam kehidupan masyarakat ya Oke Nah kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama yang ada di berbagai daerah di Indonesia ya Oke kita simak Pertama yaitu ada Ngayah Ngayah merupakan suatu tradisi masyarakat agraris Bali yang dipelihara secara turun temurun Secara harfiah Ngayah berarti pekerjaan sukarela untuk kebaikan bersama atau melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan upah Ngayah merupakan sebuah kewajiban sosial masyarakat pada suku Bali Menurut masyarakat dengan melakukan Ngayah mereka itu sekaligus telah menunaikan kewajiban sosial mereka dan agama Hindu Ngayah biasa dilakukan dengan cara gotong royong di banjar yaitu sejenis wilayah rukun tetangga Ataupun di tempat suci yaitu pura Dalam melaksanakan Ngayah mereka tidak memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, ataupun status sosial Mereka yang hanya memiliki hati dan niat yang tulus dapat turut serta dalam melaksanakan Ngayah Jadi Ngayah ini kerjasama yang dilakukan secara sukarela di daerah Bali ya Oke Kedua ada Gugur Gunung Apa itu Gugur Gunung? Gugur Gunung memiliki arti suatu kerja atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa mengharapkan imbalan Gugur Gunung ini dipakai dalam keseharian masyarakat Jawa yaitu seperti Gunung Kidul daerah Yogyakarta Gugur Gunung menggambarkan suatu aktivitas dalam masyarakat yang saling berhubungan dan saling membantu dalam mewujudkan sebuah pekerjaan yang berguna untuk umum atau orang banyak Biasanya Gugur Gunung itu dilakukan pada hari Minggu, hari libur, atau hari menjelang hari raya dan suatu peringatan Nah kita lihat disini ada contoh dari Gugur Gunung ya Yang ketiga yaitu Subak Subak merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang khususnya mengatur dan mengelola sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di daerah Bali Subak diketuai oleh seorang ketua yang dinamakan dengan klien Subak atau Pekaseh Kalau tadi ada Ngayah Nah di Bali pun juga ada namanya Subak Oke Nah yang keempat yaitu Sambatan Apa itu Sambatan? Sambatan merupakan budaya kerjasama antar masyarakat yang diadakan di daerah pesisir Jawa Sambatan berasal dari kata sambat yaitu berarti meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain Tradisi sambatan atau di masyarakat sering kita sebut dengan nyambat Sambatan adalah suatu sistem gotong royong dengan cara menggerakkan tenaga kerja secara masal Yang berasal dari warga kampung itu sendiri Untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah atau sedang mengerjakan sesuatu Contohnya membangun rumah, memperbaiki dan memindahkan rumah, melaksanakan hajatan dan juga keperluan-keperluan lain yang membutuhkan banyak orang Nah ini Sambatan ya Selanjutnya ada Julo-Julo Apa itu Julo-Julo? Menurut KBBI Julo-Julo adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang sama nilainya untuk diundi diantara orang yang mengumpulkannya untuk menentukan siapa yang memperolehnya Julo-Julo lebih kita kenal dengan sebutan arisan pada masyarakat sekarang terutama di daerah perkotaan Julo-Julo itu bisa Julo-Julo berupa uang, benda, dan ataupun yang lain Yang ke-6 yaitu Song-O-Song-Lombung Nah Song-O-Song-Lombung merupakan istilah gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Madura Prinsip gotong royong yang ada di Madura adalah tanpa adanya upah atau kepentingan pribadi atau bersama Ini contohnya dari Song-O-Song-Lombung yaitu dalam pengumpulan garam Jadi petani garam sama-sama mengumpulkan garam yang mereka ambil secara berkelompok Lalu mereka timbang dan mereka jual lalu hasilnya dibagi secara merata sesuai dengan kelompoknya masing-masing Yang terakhir yaitu ada Mars Yadapari dan Mars Yurupan Mars Yadapari adalah sebuah budaya pada masyarakat Batak tradisional yang berbentuk gotong royong Dalam melaksanakan pekerjaan lahan untuk bercocok tanam Mulai dari mencangkul, menanam, menyiangi, sampai dengan memanen Mas Yurupan merupakan istilah Batak untuk gotong royong juga Yaitu artinya saling membantu Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang Ngayah, Subak, Sambatan, Song-O-Song-Lombung, Julo-Julo, Mars Yadapari, dan Mas Yurupan Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan disini ada sebuah LKS yaitu lembar kerja siswa Kalian cari sebutan kerjasama di daerah yang lain Kalian cari sampai 5 nomor Oke Nah, itu saja yang dapat ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua ya Oke, terima kasih Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati